Presiden Jokowi Dodo secara resmi mengangkat dan mengambil sumpah Saldi Isra untuk mengemban Amanah sebagai Hakim Konstitusi menggantikan Patrialis Akbar. Saldi Isra terpilih sebagai Hakim Konstitusi setelah melalui serangkaian seleksi yang dibentuk oleh Presiden Jokowi. Saldi ditapkan menjadi Hakim Konstitusi menggantikan Patrialis Akbar yang terseret kasus korupsi. Saldi Isra ditapkan menjadi Hakim Konstitusi melalui ketetapan Presiden No. 40P tahun 2017 yang ditetapkan pada tanggal 4 April 2017. Saldi Isra dipilih oleh Presiden Jokowi setelah sebelumnya pansol MK memberikan tiga nama calon hakim terpilih. Sebelumnya mantan Ketua MK Mahfud MD menyebut penunjukan Saldi Isra sudah tepat. Saldi diistilahkan sebagai vitamin bagi MK yang sekarang sedang sakit. Sementara itu Saldi Isra sendiri meyakinkan independensi sebagai Hakim Konstitusi. Nah itu informasi yang keliru. Saya tidak pernah jadi penasihat hukum pemerintah. Ya orang sebagai profesor hukum tata negara kalau ada yang minta pendapat ya kita berikan. Tapi saya tetap memberikan, menempatkan posisi independensi saya untuk apa namanya soal-soal yang terkait dengan perkembangan ketatan negaraan. Banyak orang mengatakan saya dekat dengan Presiden Jokowi dan saya kira tidak keliru juga tapi saya tetap mempertahankan independensi. Anda bisa baca kok tulisan-tulisan saya pada umumnya itu kritis kepada pemerintah. Jadi kalau pemerintah dan instansi manapun memerlukan pendapat saya selama ini dan saya selalu berupaya memberikan sesuai dengan keilmuan saya tanpa kemudian merusak independensi yang sudah saya bangun sejak lama. Jadi mudah-mudahan saya bisa bertahan untuk posisi seperti ini.